Oke, kita memahami komposisi fungsi Nah, ilustrasinya begitu Dua mesin itu seringkali dapat diletakkan berdampingan Untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit Demikian juga halnya dengan dua fungsi Katakanlah fungsi F dan G Jika F bekerja pada X untuk menghasilkan FX Dan G kemudian bekerja pada FX untuk menghasilkan GFX Dikatakan bahwa kita telah mengkomposisikan G dengan F Fungsi yang dihasilkan disebut dengan komposisi G dengan F Yang dinyatakan dengan oleh G komposisi F Kalau GFX Kalau kita perhatikan dalam ilustrasi mesin Katakanlah ini dua mesin Seperti yang saya jelaskan di awal ketika kita belajar konsep fungsi Ini mesin F, ini mesin G Jadi X itu masuk ke F Dia keluar menjadi atau outputnya menjadi FX Nah sementara FX ini masuk ke mesin G Itu artinya ya Maka keluar hasilnya G dari FX Ini disebut G komposisi F Nah tetapi kalau dibalik Misalnya mesin G di atas nih G duluan Berarti X masuk ke dalam G Diproses oleh G outputnya GX Nah selanjutnya GX ini menjadi input pada F Artinya GX ini diproses oleh F Dia menjadi FGX F dari GX Jadi disebut dengan F komposisi G Gitu kan Nah kalau dalam diagram panah ya seperti ini Katakan daerah asal dari F itu X Nah fungsinya ini menjadi FX Nah selanjutnya FX itu menjadi daerah asal bagi G Dia menjadi GFX Atau G komposisi F Gitu kan Nah itu pengertian dari komposisi fungsi Jadi saya jelaskan komposisi fungsi itu Bukanlah operasi hitung Bukan penjumlahan, bukan perkalian Bukan pembagian dan pemangkatan Tetapi komposisi fungsi itu Berbicara tentang urutan Pekerjaan Mana dulu yang dikerjakan F dulu atau G dulu Tetapi dalam urutan pekerjaan itu Ya kita melakukan perhitungan-perhitungan itu Ada perkaliannya Ada pembagiannya Ada pemangkatannya Ada penjumlahannya Ada pengurangannya Tergantung bentuk fungsinya Tetapi secara umum Komposisi fungsi itu bukanlah Itu artinya Ya Jadi kalau disebut G komposisi FX Itu adalah G dari FX Oke misalnya kita masuk pada contoh Kita masuk ke contoh yang sebelumnya Katakan FX nya kita X kurang 3 per 2 dan GX akar X Misalnya ditanya G komposisi FX itu bagaimana Berarti G dari FX Artinya itu G dari ini G dari FX ini Berarti G dari X kurang 3 per 2 Sementara GX kita Mana akar X Berarti X ini Yang ada pada G itu Kita ganti dengan ini X kurang 3 per 2 Menjadi akar dari X kurang 3 per 2 Gitu kan Nah itu G komposisi F Kalau F komposisi G beda F komposisi GX itu Berarti F dari GX Ya GX kita Mana ini akar X Berarti F dari akar X Ya tentunya F dari akar X Nah FX kita Mana X kurang 3 per 2 Maka X yang ada pada FX Itu diganti dengan akar X Menjadi F Dari akar X itu Sama dengan akar X Kurang 3 per 2 Nah sekarang diperlihatkan Satu hal bahwa G komposisi F Tidak sama dengan F komposisi G Jadi dapat kita katakan bahwa Komposisi fungsi itu Tidak bersifat komutatif Oke sampai sini Sekira bisa ya Oke contoh Kita ada contoh nih Andaikan FX adalah 6X per X pangkat 2 kurang 9 Dimana Daerah asalnya ini ya Negatif 3 terhingga Sampai negatif 3 Negatif 3 tidak ikut ya Gabungan dari Negatif 3 sampai 3 Negatif 3 dan 3 tidak ikut Gabungan dari 3 sampai positif Tak terhingga Dimana Si 3 Tidak ikut Artinya Yang tidak boleh jadi daerah asal Pada fungsi ini Hanyalah Si negatif 3 dan 3 Kenapa? Kalau negatif 3 dan 3 Kita gantikan ke X Ini dia menjadi ini Menjadi 9 kurang 9 nih Penyebutnya menjadi 0 Menjadi tak terdefinisi Katakan itu FX nya Itu 6X per X pangkat 2 kurang 9 Dan JX kita adalah akar 3X Oke Perintahnya apa? Perintahnya pertama Carilah F komposisi G12 Kemudian Carilah F komposisi GX Dan berikan daerah asalnya Oke Kalau F komposisi G dari 12 Itu langsung aja Kita ganti X itu dengan 12 Nah menjadi F komposisi G12 ya Berarti F dari G12 Berarti F dari GX kita mana? Ini Akar 3X Berarti F dari akar 3 kali 12 Berarti akar 36 Gitu kan? Berarti Berarti F dari akar 36 Berarti F 6 F kita mana? Ini 6X per X pangkat 2 kurang 9 Berarti ganti X yang ada disini dengan 6 ini Berarti 6 kali 6 per 6 pangkat 2 kurang 9 Sama dengan 36 per 36 kurang 9 27 Atau sama dengan 4 Berarti 3 Itu kalau F komposisi G12 Nah kalau F komposisi GX Berarti Ini F dari GX Berarti F dari akar 3X Karena GX kita ini akar 3X ya Berarti X yang ada pada FX ini Kita ganti dengan akar 3X Berarti ini 6 kali akar 3X per 3X Menjadi sama dengan Ini 6 bagi 3 Habis 2 Berarti 2 akar 3X per X kurang 9 3 Kalau begini daerah asalnya mana nih? Ya Karena dalam F komposisi GX dia Maka daerah asalnya Ini Ya 0 Sampai 3 Tidak termasuk 3 Gabungan dari 3 Sampai Tidak termasuk 3 Tidak boleh bilangan negatif Ya Dan Tidak boleh Bilangan di 3 Karena kalau 3 Nanti ini 3 kurang 3 Menjadi Per 0 ya Menjadi tidak ter Depenisi Nah Dalam bentuk seperti ini Bisa kita cek juga nih Tadi kan Yang pertama Kan kita disuruh Tentukanlah F komposisi G 12 Ya kan 3 akar 2 kali akar 3X per X Kurang 3 Misalnya Yang tadi ini F komposisi G 12 ini Yang hasilnya adalah 4 per 3 Kita langsung Masukkan 12 ini Ke bentuk ini Sama enggak hasilnya Kayak F komposisi GX Bisa kita coba disini Kita coba disitu F komposisi G 12 itu Saya hitung Dengan Maksudnya Kita tahu dulu F komposisi GX Berarti kan Tinggal kita Gantikan itu Berarti 2 kali Akar Ya 3 kali Berarti ini menjadi 12 Per Ini 12 Dikurang 3 3 kan Berarti 2 kali 3 kali 12 36 ya Akar 36 Per 12 kurang 3 9 Akar 36 itu 6 6 kali 2 12 ya Oh 12 Per 9 Kalau kita sederhanakan Dengan Dibagi 3 4 Dibagi 3 Di 3 Sama hasilnya Langsung tadi kita kerjakan Ketemu 4 per 3 Dan Kalau kita cari dulu F komposisi GX nya Baru diisikan Dengan 12 Ini akan sama Itu artinya ya Nah ini Contoh Contoh dari Komposisi Oke Menentukan Fungsi Jika fungsi komposisi Dan Sebuah fungsi lain Diketahui Misalnya Misalnya Jika diketahui FX dan GX Kita bisa Menentukan F komposisi G Maupun G komposisi F nya Nah Tetapi Jika diketahui FX dan F komposisi GX Bisa kita Cari GX nya GX nya Bisa kita cari Atau Jika diketahui FX dan G komposisi FX Diketahui Kita bisa Menentukan GX nya Atau Dibalik FX tidak Diketahui Yang diketahui GX Dan kita Diberi Bentuk F komposisi GX Bisa kita cari FX nya Kalau diketahui GX Dan yang diketahui G komposisi FX Bisa kita Menentukan FX nya Gitu kan Itu maksudnya Jadi Contoh lah Diketahui F komposisi GX adalah Negatif 2X Tambah 3 Dan Fungsi FX adalah 4X Kurang 1 Kita Ditentu Disuruh Menentukan Tentukanlah Fungsi GX nya Caranya Bagaimana ini Kita Buat dulu F dari GX Itu sama Dengan F komposisi GX Berarti 4 Kali GX Kenapa Begitu Karena FX Kita 4X Kurang 1 Berarti 4 kali GX Kurang 1 X Ini Kita ganti Dengan GX Sama Dengan F Komposisi GX Tadi Diketahui F Komposisi GX Min 2X Ditambah 3 Berarti 4 kali GX Kurang 1 Sama Dengan Min 2X Ditambah 3 Sebab FX Itu adalah 4X Dikurang 1 Tinggal Kita Teruskan Berarti 4 kali GX Sama Dengan Min 2X Ditambah 4 Kenapa Tambah 4 Karena Min 1 Ini Pindah Menjadi 3 Tambah 1 Jadi 4 Berarti Sudah Berarti GX Dapat Min 2X Tambah 4 Per 4 Sama Min 1 Per 2X Ditambah 1 Itu Fungsi GX Atau Yang ditanyakan Dalam Soal Artinya Artinya Kalau kita Komposisikan F X F Komposisi GX Kita Buat Hasilnya Mesti Itu Maka GX Adalah Min Setengah X Tambah 1 Kalau Kita Komposisikan Sudah Diketahui Disini Sudah Diketahui FX Yaitu 4X Kurang 1 Diketahui GX Yang kita Cari Tadi Misalnya Kalau kita Pakai Komposisi Hasil F Komposisi G Mesti Ini Mesti Negatif 2X Ditambah 3 Itu Maksudnya Nah Kalau Kita Buat F Komposisi G Misalnya Saya Bikin Disini F Komposisi G X Nah Ini Kan Sama Dengan F Dari G X Gitu Nah Nah GX Kita Mana F Dari Ini Min 1 Per 2X Ditambah 1 Berarti Mana Dia F X Kita Mana 4X Kurang 1 Berarti Tinggal Ganti X Yang Ini Dengan Min 1 Per 2X Tambah 1 Berarti Dia Menjadi Sama Dengan 4 Kali Min 1 Per 2X Ditambah 1 Gitu Kan 4 1 Dikurang 1 1 Kurang 1 Kurang Gitu Ya Oke Sama Dengan Kalikan 4 Kali Min Setengah Berarti Min 2 X 4 Kali 1 Tambah 4 Dikurang 1 Berarti Min 2X Tambah 4 Kurang 1 Menjadi Tambah 3 Min 2X Tambah 3 Yang Ini Tadi Yang Diketahui Kalau diketahui F Komposisi GX Diketahui FX Kita bisa menentukan GX Itu maksudnya Bisa ya Bisa ya Misalnya Ini Diketahui G Komposisi FX 4X Pangkat 4 Kurang 4X Pangkat 3 Ditambah 13X Pangkat 2 Kurang 6X Tambah 13 Dan Diketahui GX Sekarang GX Nya Adalah X Pangkat 2 Tambah 4 Kita Disuruh Menentukan FX Tentukan FX Nah Sama ya Jadi kita Buat dulu Disini G Komposisi FX Sama Dengan GFX Gitu kan Hanya Masalahnya Disini Yang Diketahui GX Bukan FX Oke Berarti 4X Pangkat 4 Yang Ini G Komposisi FX Itu Kurang 4X Pangkat 3 Tambah 13X Pangkat 2 Yang Ini Kurang 6X Tambah 13 Itu Nah Karena GX Kita Adalah X Pangkat 2 Tambah 4 Yaitu Berderajat 2 Berderajat 2 Artinya Pangkat 2 Berpangkat 2 Ya Dan G Komposisi F Kita Merupakan Suku Yang Berderajat 4 Artinya Berpangkat 4 Maka FX Yang Dicari Haruslah Suku Banyak Berderajat 2 Juga Karena Nanti X Pangkat 2 Kalau Dikali Dengan X Pangkat 2 Menjadi X Pangkat 4 Nah Bisa Kita Misalkan Dulu Dia FX Yang Kita Cari Itu Dalam Bentuk Pola Bentuk Umum Persamaan Kuadrat Berderajat 2 Yaitu AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Dengan AB Dan C Nanti Ditentukan Belakangan Sehingga Kita Bisa Tuliskan Begini G Komposisi FX Sama Dengan G FX Berarti G Dari Kita Misalkan Dulu FX Yang Kita Cari Itu Dalam Bentuk Ini AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Di mana GAX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Itu Sama Dengan Ini 4 X Pangkat 2 Kurang 4 X Pangkat 3 Tambah 13 X Pangkat 2 Kurang 6 X Tambah 13 Oke Sehingga Ini G GX Itu Tadi G FX Kita Cek Lagi Disini Tadi GX Kita X Pangkat 2 Ditambah M4 Sementara Bentuk Kita Ini G Dari AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Maka X Ini Kita Ganti Dengan AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Kita Pangkat 2 Kan Lagi Gitu Maksudnya Tuh Yang Bentuk Ini AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Dalam Kurung Pangkat 2 Tambah 4 Sama Dengan Ini 4 X Pangkat 4 Kurang 4 Pangkat 3 Tambah 13 X Pangkat 2 Kurang 6 X Tambah 13 Nah Ini Kita Pangkat 2 X Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Dalam Kurung Pangkat 2 Ini A Pangkat 2 X Pangkat 4 Tambah 2 ABX Pangkat 3 Tambah B Pangkat 2 Nah Nanti Kita Lihat Persamaannya Sini Dengan Menggunakan Sifat Kesamaan Suku Banyak Di Atas Itu Di Perole Ya Ini Misalnya Yang X Pangkat 4 Mana Ini Apakah 2 Berarti Apakah 2 Sama Dengan 4 Maksudnya Begitu Ya Oke Tapi Nanti Supaya Jelas Ya Dari Mana Ketemu Ini Bentuk Ini 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 Pangkat 2 Ini Tadi Bisa Kita Uraikan Dia Bisa Kita Uraikan Ini AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Dalam Kurung Pangkat 2 Itu Kalau Ini kan AX Pangkat 2 Berarti Kan Begini AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Pangkat 2 Itu Dikali Dirinya AX Pangkat 2 Tambah BX Tambah C Itu Itu Yang Kita Kalikan Satu Per Satu Berarti Ini AX Pangkat 2 Kali AX Pangkat 2 Berarti A Pangkat 2 X Pangkat 4 Ditambah Karena Semua Tambah AX Pangkat 2 Dikali BX Berarti AB X Pangkat 3 AX Pangkat 2 Dikali C Berarti Ditambah AC X Pangkat 2 Pindah Sekarang BX BX Pangkat 2 Kali AX Pangkat 2 Tambah Berarti AB X Pangkat 3 BX Dikali BX Berarti Tambah B Pangkat 2 X Pangkat 2 BX Dikali C Berarti Tambah BC X Selanjutnya Pindah Ke C C Kali AX Pangkat 2 AC X Pangkat 2 Selanjutnya C Dikali BX Berarti Tambah BC X C Dikali C Berarti C Pangkat 2 Kita Bahas Yang Ini Dulu Nanti Semuanya Ditambah 4 Semuanya Ditambah 4 Oke Bisa Kita Selipkan Yang 4 Ini Yang Tambah 4 Ini Berarti Disini Kita Tulis Tambah 4 Semuanya Tinggal Kita Padukan Yang Sejenis Yang Sama Pangkat Pangkat Dari Variabel Itu Maksudnya Khusus Variabel X Disana Kalau Kita Lihat Disini Yang X Pangkat 4 Cuma Satu Yaitu A Pangkat 2 X Pangkat 4 Yang X Pangkat 3 Ini ABX Pangkat 3 Ini ABX Pangkat 3 Berarti ABX Pangkat 3 Tambah ABX Pangkat 3 Berarti Tambah 2 ABX Pangkat 3 Selanjutnya Yang X Pangkat 2 AC X Pangkat 2 Ini B 2 X Pangkat 2 AC X Pangkat 2 Selanjutnya Ini BCX Tadi Ini Pangkat X Berarti Ada AC X Pangkat 2 Ditambah AC X Pangkat 2 Berarti Tambah 2 AC X Pangkat 2 Ditambah Ini B Pangkat 2 X Pangkat 2 Selanjutnya Yang X Yang X Ini BCX Ditambah BCX Ini Berarti Ditambah 2 BCX Selanjutnya Yang Habis X Tinggal Konstanta Berarti Sisa C Pangkat 2 Ini C Pangkat 2 Ditambah 4 Ini Yang Dikelompokkan Ini Menjadi A Pangkat 2 X Pangkat 4 Ditambah 2 AB X Pangkat 3 Nah Ini Dikelompokkan Yang X Pangkat 2 Dengan X Pangkat 2 Berarti Tambah Ditulis B Pangkat 2 Ditambah 2 AC B Pangkat 2 Tambah 2 AC X Pangkat 2 Ditambah 2 BC X Tambah C Pangkat 2 Tambah 4 Bentuk Yang Ini Ya Supaya Jelas Dari Mana Dapatnya Nah Bentuk Ini Sama Dengan Ini 4 X Pangkat 4 Kurang 4 X Pangkat 3 Tambah 13 X Pangkat 2 Kurang 6 X Ditambah 13 Tinggal Kita Disini Dikatakan Dengan Menggunakan Sifat Kesamaan Suku Banyak Maka Diperoleh Yang Pertama Jelas Disini Ya A Pangkat 2 Ini Sama Dengan 4 Ini Sama X Pangkat 4 Ini 2 AB Ini Sama Dengan Ini Min 4 Gitu Kan Sementara Ini B Pangkat 2 Tambah 2 C Sama Dengan Yang X Pangkat 2 Disini Sama Dengan 13 Ya Yang 6 X Min 6 X Min 6 Min 6 Ini Sama Dengan Ini 2 BC Nah Dari Persamaan Itu Kita Bisa Menentukan Berapa A Berapa B Berapa C Maksudnya Ini C Pangkat 2 Tambah 4 Sama Dengan 13 Oke Nah Sehingga Diperoleh Ini Ini A Pangkat 2 Sama Dengan 4 Yang Tadi Saya Katakan 2 AB Sama Dengan Negatif 4 B Pangkat 2 Tambah 2 C Sama Dengan 13 Dan 2 BC Itu Sama Dengan 6 Min 6 Dan C Pangkat 2 Tambah 4 Dari Hubungan Hubungan Ini Kita Tinggal Menentukan Berapa A Berapa B Dan Berapa C Kalau Dari Persamaan A Pangkat 2 Sama Dengan Diperoleh A Bisa 2 Bisa Negatif 2 Untuk A Min 2 Berarti 2 AB Sama Dengan Min 4 Yang Ini Diperoleh 2 Kali Min 2 Kali B Sama Dengan Min 4 Kita Dapat B 1 A 2 Min 2 Min 4 Min 4 4 1 Dan 2 BC Min 6 Berarti 2 Kali 1 Kali C Sama Dengan Min 6 Kita Dapat C Min 3 Sehingga FX Yang Dicari Min 2 X Pangkat 2 Tambah X Kurang 3 Kenapa Karena A Itu Adalah Min 2 B Nya 1 Dan C Min 3 Di mana Fx Kita Misalkan Ax Pangkat 2 Tambah B X Tambah C Itu Untuk A Sama Dengan 2 Untuk A Sama Dengan Min 2 Sorry Ini untuk A Min 2 A Bisa 2 Bisa Min 2 Kenapa Karena A Pangkat 2 Sama Dengan 4 2 Pangkat 2 4 Min 2 Pangkat 2 4 Sekarang Kalau A Sama Dengan 2 Sama Saja Untuk A Sama 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B Sama Min 4 B 1 B Min 1 Kalau B Min 1 Berapa C Kita Ikut Perseman Tadi 2 B C Sama Min 6 2 2 Min 1 C Sama Min 6 Min 2 C 3 C Sama 3 Maka Fx Sama 2 X 2 X X Tambah 3 Itu Pemahaman Kita Tentang Komposisi Fungsi Sifat Sifat Komposisi Fungsi Jelas Tidak Komutatif Tetapi Bersifat Asosiatif Dan Ada Sifat Identitas F Komposisi Identitas X Sama Dengan Identitas Komposisi Fx Sama Dengan Fx Sampai